Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudari sejak keteraya ini Dan kembali lagi tentunya hanya di channel show official disini guys Nah video kali ini aku akan membahas tentang pelanggaran yang ada di tiktok shop ya Atau yang ada di tiktok Nah apa aja sih yang boleh dilakukan Dan apa aja yang gak boleh dilakukan Supaya akun teman-teman itu aman dari pelanggaran Karena pelanggaran ini bisa menyebabkan akun teman-teman itu Kalau misalnya upload video itu bisa sepi Ataupun kalau live streaming itu juga bakal sepi Jadi akan berdampak pada akun teman-teman Antara rame, alogaritma dan juga sepinya Kayak gitu ya teman-teman Nah apa aja sih sebenarnya yang gak boleh Dan apa harusnya diperhatikan dalam membuat video kita di tiktok shop Atau di tiktok Bagi seller ataupun sebagai content creator Nah sebelum aku lanjut ke videonya Dan membahas lebih dalam tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh Untuk pelanggaran yang ada di tiktok shop ini Atau yang ada di tiktok Teman-teman boleh bantu aku untuk like, subscribe Dan juga jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya Agar setiap aku ada update video terbaru Teman-teman bisa mengetahuinya ya Oke, aku akan langsung aja ke yang pertama Jadi sekarang ada 5 untuk pelanggaran ini Jadi aku bisa rangkum Ada 5 yang tidak boleh dilakukan ya teman-teman ya Yang pertama Yaitu tidak boleh mencantumkan harga di video tiktok ya Karena apa? Kalau misalnya kita membuat video tiktok Habis itu misalkan saja sebuah harga sepatu sekitar 100 ribuan gitu ya Terus kita pasang asin harga sepatu ini ya harganya 100 ribu Nah itu kita tidak boleh mencantumkan itu Kenapa? Karena kalau misalnya kita cantumkan harga tersebut Otomatis harga tersebut akan tetap ada di video teman-teman Dan kalau misalnya itu nanti rame maupun berhari-hari Itu nanti kalau misalnya seller mengganti harganya Ataupun memberikan harga diskon otomatis Harga tersebut tidak berlaku Itu kenapa tidak boleh mencantumkan harga Pada video teman-teman Apabila itu di video teman-teman Untuk di klik di keranjang kuning gitu ya pokoknya ya Jadi tidak boleh mencantumkan harga Karena nanti sewaktu-waktu bisa berubah dengan sewaktu-waktu juga Karena kalau misalnya ada diskon dan lain sebagainya Pasti nanti akan berubah harganya Seperti itu ya teman-teman untuk yang nomor satu Oke yang nomor dua Tidak boleh ada anak kecil yang tidak berubah sana Kalau misalnya teman-teman ini Misalnya mama muda yang sudah memiliki baby Atau sudah memiliki anak balita nih Misalnya dari kamar mandi gitu Dan tidak berubah sana Terus langsung lewat di live kita misalnya Atau saat kita membuat video Itu otomatis akan terkena pelanggaran ya Teman-teman jadi berhati-hati dalam membuat konten apabila itu terjadi Ataupun tidak kesengajaan Lebih baik tidak di upload dulu Dan itu kalau misalnya pada saat kita live Dan juga tiba-tiba anaknya ini Tiba-tiba tanpa ada kesengajaan lewat di depan kita Tanpa menggunakan besana Itu juga akan terkena pelanggaran Jadi buat mama muda yang sudah memiliki balita Itu bisa diperhatikan lebih dalam lagi Sehingga bisa berhati-hati dalam membuat konten Ataupun dalam live streaming Untuk menghindari pelanggaran hal ini Di nomor dua Oke yang selanjutnya adalah nomor tiga Tidak boleh ada kata-kata kasar Kasar atau seperti membenci Ataupun juga yang Kayak menyudutkan seseorang dalam video konten teman-teman gitu ya Tidak boleh seperti itu Dikarenakan nanti akan Mengundang seseorang itu Seperti mengundang kebencian Dan lain-lainnya Itu tidak boleh Supaya video teman-teman itu Tidak terkena pelanggaran Jadi kita itu Mainnya ya sopan Habis itu juga Tidak boleh menyinggung Perasaan orang lain Dan lain-lainnya Pokoknya Tidak boleh melakukan hal-hal Yang tidak boleh Pokoknya Pokoknya tidak boleh Untuk melakukan hal tersebut ya teman-teman Jadi teman-teman itu Kalau membuat konten Buat konten lah yang Sebisa mungkin Mengedukasi Kalau misalnya Konten teman-teman Edukasi Tapi Kalau misalnya tidak Teman-teman bisa Membuat konten yang Menghibur Ataupun lelucon Seperti itu Dan juga Pokoknya tidak boleh Mengkaitkan Yang menyinggung Perasaan orang lain Dan lain sebagainya Di Nomor tiga ini Di poin nomor tiga ini ya teman-teman Nah selanjutnya Nomor empat Harus mencantumkan warna yang jelas Untuk produk yang dipromosikan Ini aku pernah mengalami sendiri Jadi kalau misalnya teman-teman itu Mempromosikan sebuah produk gitu ya Misalkan ini baju kuning ya Ini adalah baju warna kuning Kalau terus Misalnya di produk teman-teman itu Misalnya warna biru gitu ya Dan Kalau misalnya di Caption Teman-teman itu Bukan di caption ya Kalau misalnya di caption itu kan Gak bisa dirubah lagi Sama aja sih Kalau misalnya di video Juga gak bisa dirubah lagi Dan maksud aku Kalau misalnya Di video teman-teman Di video teman-teman itu Kayak misalnya ini Sedang memakai warna kuning Tapi Yang dipakai itu Berbeda dengan Yang dikatakan Di dalam video tersebut Itu tidak boleh Itu juga akan Mengakibatkan Pelanggaran Nah Seperti apa Kata-katanya Yang ada di dalam Pelanggaran tersebut Nanti pasti Muncul seperti ini Karena aku pernah Mengalaminya Yaitu Warna tidak sesuai Dengan Yang ada Di deskripsi Pokoknya seperti itu Dan kalau misalnya Teman-teman itu Kena pelanggaran Itu Kurang lebih 90 hari Baru bisa aktif Kembali Maksudnya Teman-teman masih tetap Membuat konten Tapi kayak Reputasinya itu Reputasinya itu Akan menurun Gitu loh teman-teman Jadi 90 hari itu Kayak Live-nya jadi Sepi penontonnya Habis itu Untuk videonya sih Mungkin bisa ter-up lagi ya Bisa Masih ter-up Tapi kalau misalnya Live-streaming itu Menurut aku Itu Bakal berdampak Yang sangat buruk sekali Yaitu Bisa Kayak lebih sepi Kayak gitu teman-teman Itu yang aku rasakan Jadi selama 90 hari Itu Bakal Kayak Ya udah Diam dulu Kayak gitu Pelanggarannya Selama 90 hari Tapi teman-teman bisa Mengajukan banding Tapi untuk bandingnya Aku akan jelaskan Di video berikutnya Jadi untuk kali ini Aku akan menjelaskan Ini dulu Yaitu 5 Dan untuk pelanggaran itu Kan lumayan banget ya Teman-teman ya 3 bulan ya Berarti 3 bulan Ya 90 hari ada 3 bulan Lumayan banget Jadi teman-teman Lebih berhati-hati lagi Dalam membuat konten Supaya tidak Melakukan pelanggaran Komunitas Yang ada di TikTok Gitu ya Nah selanjutnya Adalah Tidak boleh menambahkan Link yang tidak ada Dalam video Ya Ini juga penting banget Kalau misalnya Di video teman-teman Itu misalnya Tidak ada sapu ya Terus abis itu Teman-teman itu Dengan sengaja Biar kayak Lebih banyak lagi Supaya orang-orang Kliknya nanti Tambah banyak laku Kayak gitu ya Gak bisa teman-teman ya Jadi di video tersebut itu Kalau misalnya teman-teman Gak ada produk Yang ditampilkan Itu tidak boleh Menambahkan link Kenapa Karena itu juga Akan mengakibatkan Pelanggaran Otomatis nanti Teman-teman akan Mendapatkan pelanggaran Kalau misalnya Memang terdeteksi Bahwa konten teman-teman Itu melanggar Karena tidak ada Di konten teman-teman Atau di video teman-teman Itu gak ada Barang tersebut Jadinya itu Akan menimbulkan Pelanggaran Oke Jadi itu adalah Lima Yang tidak boleh dilakukan Buat teman-teman Yang tidak ingin Mendapatkan pelanggaran Oke teman-teman Jadi kita harus Berhati-hati Dalam membuat konten Lebih Bisa lagi Kalau misalnya Teman-teman itu Lebih mengkonsep Atau konsepnya itu Kontennya terkonsep Gitu ya Jadi ya Udah ada scriptnya Nanti bisa dibaca lagi Kayak gitu Dan kita lebih berhati lagi Dalam membuat konten Supaya tidak ada Menyinggung Ataupun tidak salah Dalam Menambahkan link Suatu produk Dan juga Sesuai dengan Produk Yang kita Sematkan Di afiliasi Atau di keranjang kuning Kalau misalnya Teman-teman sebagai Konten creator Kayak gitu ya teman-teman Oke mungkin Cukup sekian dulu Untuk video kali ini Tentang Lima Yang tidak boleh Dalam TikTok Supaya tidak melakukan Pelanggaran Dan aman Dari pelanggaran Oke thank you teman-teman Semoga video ini Bisa membantu Teman-teman Yang Mungkin kesulitan Dalam menemukan Bagaimana caranya Untuk menghindari Pelanggaran Dan Oke thank you for Watching my video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi Di next live Eh Di next video guys Thank you 2,000 years later Terima kasih telah menonton